Intro Oke jumpa lagi di channel Uncam Samangi Lailai Di kesempatan kali ini saya akan mereview konfig Sony IMX di GGM AGC 8.4 versi 9.5 fix yang terbaru Disini sudah saya download GGMnya, kemudian konfignya bisa teman-teman download di deskripsi video Langsung saja kita buka aplikasi GGM AGCnya, kemudian kita tinggal swipe ke bawah untuk masuk ke setelannya atau setelan GGMnya Kemudian kita pilih setelan lainnya Kemudian kita cari konfig, disini kita akan membuat folder konfig di file manager Langsung saja kita klik Kemudian kita pilih save ya Untuk membuat folder konfig di file managernya Langsung tekan yes Oke sudah terbuat folder konfignya, download konfignya di deskripsi video Pastikan teman-teman sudah ekstrak konfignya ya Pindahkan saja konfignya ke folder download Download Cari konfignya, pindahkan ke folder download Oke kita buka folder downloadnya Kemudian disini sudah ada folder AGC 8 di tempat, langsung saja kita klik Dan ada folder lagi bernama folder konfig Oke untuk konfignya kita tempel disini Bernama konfig Sony IMX ya by endcam sama ngilai-lay Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi GGM AGC nya Kita klik saja GGMnya Oke untuk pemasangan konfig teman-teman tinggal swipe ke bawah Lalu pilih load konfig ya Kemudian cari konfignya bernama Sony IMX by endcam sama ngilai-lay Kita scroll ke bawah Lalu pilih konfig Sony IMX by endcam sama ngilai-lay Oke jadi tinggal load konfignya Otomatis konfignya sudah terterap di GGM AGC ini Oke langsung saja kita masuk ke dalam review konfignya Oke kita sudah masuk ke dalam review GGMnya Saya akan mencoba di mode kamera dulu Dengan rincian singkat seperti ini Untuk rasionya 16 banding 9 Kemudian AWB nya disini sudah on ya Dan Leica watermark disini sudah off Oke kita posisikan kameranya Kita retouch di bagian wajah Langsung kita shoot Oke kita tunggu sebentar proses hariannya sampai selesai Jadi konfig ini cocoknya di objek manusia di bagian AWB on ya Oke kira-kira seperti ini untuk hasil di mode kamera dengan AWB on Hasilnya sangat gonjreng ya terutama di bagian background disini terlihat Full color atau gonjreng dan bagian langit terlihat biru Namun skin tone nya disini masih tetap nyaman untuk dilihat ya Untuk device disini saya menggunakan Poco X3 NFC ya Karena banyak request dari teman-teman yang gonjreng tapi untuk skin tone masih nyaman untuk dilihat Kira-kira seperti itu untuk hasil dari konfig Sony IMX Kemudian selanjutnya kita akan mencoba di portrait Oke kemudian kita swipe ke bawah untuk melihat rincian singkat Seperti ini untuk retouch wajah kita kasih yang ringan Kemudian kita retouch di bagian wajah langsung saja kita shoot Oke kita tunggu sebentar proses hadirnya sampai selesai Kemudian langsung saja kita coba buka Oke kira-kira seperti ini untuk hasil mode portrait di posisi AWB on ya Memang terlihat gonjreng untuk background tapi untuk skin tone disini masih tetap terjaga Namun warnanya fresh ya tidak mengalami oversaturasi Oke kira-kira seperti itu untuk hasil dari konfig Sony di mode portrait Hasilnya sangat gonjreng Kemudian selanjutnya kita akan mencoba lagi dengan si mode portrait Kemudian untuk leikanya disini kita on kan Jadi untuk leika kita aktifkan ada sedikit fingerprint atau hitam-hitam di bagian frame foto ya Atau hasil fotonya Menambah kesan estetik dari hasil foto yang kita shoot Oke kita tunggu sebentar proses hadirnya Kira-kira seperti apa hasil dari konfig Sony ini menggunakan mode portrait di leika on Untuk hasilnya seperti ini kurang lebih tidak beda jauh ya dari hasil mode portrait yang biasa tanpa leika on Karena disini terlihat lebar kecuali kita menggunakan M4 banding 3 Maka fitnetnya lebih berasa atau lebih kelihatan Kira-kira seperti itu untuk hasil dari mode portrait di leika on Teman-teman simak saja pengambilan foto menggunakan konfig Sony MX Di GGM AGC 8.4 versi 9.5 fix Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!